Asisten Operasi Panglima TNI Majen TNI Ghandip Warsito, kami siang memimpin apel gelar pasukan personel Batalion Infantry Rider 300 Beraja Wijaya yang akan melaksanakan tugas operasi pengamanan tapal batas darat Republik Indonesia Papua Nugini di wilayah Papua. Sebanyak 450 personel pasukan Batalion Infantry Rider 300 Beraja Wijaya melaksanakan pengecekan persiapan peralatan kami siang. Ratusan personel Yonif Rider 300 akan ditugaskan sebagai Satgas Pengamanan Perbatasan atau PAMTAS selama 9 bulan di wilayah perbatasan NKRI dan Papua Nugini. Pasukan ini menggantikan pasukan Yonif 126 Kalacakti Kodam 1 Bukit Barisan yang berakhir masa tugasnya. Apel digelar di lapangan Yonif Rider 300 di Kabupaten Cianjur dipimpin langsung asisten Operasi Panglima TNI Majen TNI Ghandip Warsito. Rombongan asops Panglima TNI didampingi Pangdam 3 Siliwangi, Majen Tri Suwandono dan sejumlah pejabat Angkatan Darat. Asops Panglima TNI menyampaikan paparan terkait strategi menjaga wilayah perbatasan. Selain itu Majen Ghandip Warsito memeriksa kesiapan pasukan, alutsista, dan berbagai logistik yang akan dibawa pasukan. Ini adalah merupakan pemeriksaan terakhir yang menjadi kewenangan dari Mabes TNI. Dan dalam pemeriksaan pertama sudah dilakukan oleh Pangdam 3 Siliwangi, kemudian pemeriksaan kedua oleh Mabesat dalam bahaya oleh Asop Kasat. Dan saat ini adalah giliran Mabes TNI untuk memastikan kesiapan personil baik suara kuantitas maupun kualitas, lalu juga memeriksa perlengkapan, senjata, dan lain-lain yang terkait dengan kesiapan operasi ini. Rencananya pasukan Yonif Raider 300 Brawijaya tersebut diberangkatkan menuju perbatasan NKRI Papua, Nugini pada tanggal 26 Juli 2019. Kandi Aris, Kabupaten Cianjur